Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sehat selamat sejahtera buat para sahabat SHS kali ini bersama saya saya puji sama satu struktur produk di SHS saya akan membagikan pengalaman membagikan ilmu saya bukan mengajari para sahabat tapi hanya membagikan pengalaman saja bagaimana mempas buah yang bermacam-macam potongan buah nanti ya terus bagaimana memlepas bagaimana menampilkan buah tersebut untuk kamu atau untuk pelanggan hotel baik buah-buahnya ini ada buah semaka buah papaya buah melon nanas jeruk sarkis apel merah sama jeruk nipis itu nanti adalah ada beberapa buah yang makannya itu lebih enak lebih seger apabila menggunakan perasan dari jeruk nipis baik para sahabat pertama saya akan menglepas nanasnya dulu ya ini nanas ya untuk dipotong dibuat ujungnya ya terus dibuat juga ini tangkainya ya kita lepas biasa dari awal tapi salah satu sarannya untuk menglepas ini harus menggunakan resul yang tajam karena kalau kita menggunakan resul yang tajam pasti hasilnya tidak akan sesuai apa yang yang kita harapkan ya ini kita masih memperlukan streaming lagi di streaming lagi setelahnya ya dibuang tempat-tempat-tempat dari sebagian dibuatkan baratnya ya ini para sahabat caranya pertama adalah dicari arah matanya ini yang lurus suatu misal ini lurus jadi jangan cari yang belok ini buang matanya bukan saya belokkan seperti di pasar keputeraan sebelum tidak ini saya ambil adalah istilahnya itu orang-orang pendal bagaimana mengumpas tanah tanah supaya kelihatan bagus dan sebagian sudah menjadi dari dari carving dari bentuk yang sebut jadi kita cari arah yang lurus mata yang lurus ini ya boleh ke kiri boleh ke kanan tapi biasanya di masukkan sedalam setengah setengah tapi agak miring ini ya agak miring dan tadi miring ke kanan ya kira-kira tiba-tiba sekarang ke kiri ya ini belum kelihatan ya kalau baril satu mata belum kelihatan sama aja terasa lama dan tepatnya dipotong lurus sama dipotong lurus itu pasti sama karena jumlah bujunya kan jumlah mata dari nanasnya kan sama ya satu dua buah buah ini ini adalah cara yang kalau ingin ada carvingnya dari dua nanas ya nah ini sudah selesai bahwa sabat ya keras seperti ini bentuknya ya ini setelah di uang matanya dari di 3 meter seperti kalau kita jual di kita beli di pasar tukar ya ini untuk satu tanah ya nah ini para sabat kalau kita splitting ya untuk dibuat untuk misal ada orang beli buah tanah satu kursi ini mungkin ini hanya contohnya harga ya ini kita buang tengahnya ini ya karena nanti durak tamu tidak akan dimakan dari luas tengahnya ini kita buat kita potong jilatnya sekebal satu cm ya ya ini ya 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 Ini berlewat menggunakan peso, langsung ditaruh di tengah-tengah kiring, baru nanti samat tangan diatur setidaknya lupa, ini aksesores lagi supaya ditaruh lebih cantik. Ini biasanya para sahabat, kalau makan buah nanas sama pupaya itu, orang masih memerlukan saibisnya lagi, yaitu air seru nipis, antaranya adalah kalau makan buah seru nipis begini, organisnya itu dibelak menjadi 4 bagian dulu, 4 bagian dulu, lalu tengahnya dipotong, lalu ini diletakkan di sebelah sini. Ini para sahabat, hasilnya adalah potong buah nanas ala hotel. Ini masih berlanjut agak secara satu lagi. Ini ada cara lagi para sahabat, kalau ini nanti tanpa membuang ke mata nanasnya. Tetapi kembali lagi, yang perlu diperhatikan adalah ketadaman peso dan pelebaran peso-nya ini. Kalau yang sudah biasa pakai peso yang lebar pun bisa. Jadi dari sini, ini peso ditancapkan ke, boleh kalau yang ke kanan atau ke kiri boleh, tapi kalau saya, karena biasa ke kiri, ke kiri. Ditancapkan sampai ke bagian nanas ya. Lalu ini dipotong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, ke gini jadinya seperti ini. Ini juga matanya sudah tidak ada. Memangnya pasti agak ketat. Ini jadinya begini para sahabat ya. Seperti ini kepasannya ya. Lalu matanya sudah tidak ada. Tapi kembali lagi atas peso-nya tekan. Nah, ini cara menyajikannya sama. Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati 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 baik para sahabat akan saya lanjutkan sekarang adalah mengupas buah pepaya ya kita buah pepaya ini dijadikan dulu biasanya kalau di hotel tuh memang buahnya besar-besar dijadikan dua bagian dulu antara jadi uang kulitnya dulu kepada sahabat ini nanti akan juga dikating seperti tadi uang selamat menikmati selamat menikmati ini kalau panas biasanya kalau ke atas biasanya upaya itu pasti disertai dengan jeruk nipis karena ini supaya lebih seger saat disenggung ini bakal siapa hasilnya dari upasan buah upaya dan yang jika nya dalam piring memupas santis ini biasanya kalau santis ini nyajikannya adalah dalam keadaan file jadi nanti potongannya namanya potongan milgis ini kupas saya kupas sampai kelihatan buah joknya ya ini kita kupas sampai kelihatan daging jeruknya ya kita potong di bagian atas dulu ya kita dipotong bedis ini namanya potongan bedis tempatnya segi 6 tapi ini dalam setelah kandang kuncing ya tempatan kuncing setelah itu pasti kita akan menganggap dulu karena biasanya tamu sudah tidak akan dimakan sama kulitnya gak apa-apa ya tapi hanya sebagai hiasan saja nah sekarang saya akan menampilkan ya bagaimana kalau kita menyajikan dalam keadaan kalau ada order namanya dalam biasanya itu ditulis di dalamnya itu mixed truth jadi buat kampung ya ini terus disini ada namanya point edges ya terus kita gunakan ini ya namanya parisen cutter ya ini caranya harus betul-betul sampai masuk ke dalam ya sampai ke dalam sebelum kenaknya baru di sini ya selamat menikmati 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 6 padahal kalau di Indonesia itu buah profit itu lepuan jenisnya mungkin kalau ada warna strawberry terus buah mangga mungkin lebih bagus demikian para sahabat potongan buah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para sahabat kuliner SIS dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax